Anies dan Sandi berencana mengurangi pertemuan forum diskusi dan pencetakan kaos relawan. Keduanya juga merasa terbantu dengan pelarangan spanduk. Dalam kampanye putaran kedua, Anies menyumbang 500 juta. Untuk keperluan kampanye, Sandi menyumbang dana 6 miliar sebagai dana awal. Dalam sebulan ke depan, Sandi dan timnya terus mengumpulkan dana urunan dari banyak pihak. Putaran kedua, kita sudah sepakati dengan tim kampanye di angka 19,8 miliar. Dan ini yang betul-betul efisien karena kami terkendala sumber daya yang tentunya kalau dibandingkan oleh pasangan calon yang lain memang memiliki akses sumber dana yang jauh lebih kuat. Dan tentunya ini yang membuat kami berputar otak walaupun pagunya 35 miliar lebih, tapi kami harus tekan serendah mungkin, se-efisien mungkin.